Artificial leaf line yang cukup populer Yaitu Yang namanya ISP Populistiknya tenggelam Oke Reservoirnya itu Lewat Lewat batas negara Jadi Reservoirnya itu kayak yang bagian utara Punya negara lain Yang kebetulan berseberang Yang selatan Punya kelajar Kelajaran ini ISP menjadi salah satu pilihan Artificial leaf Untuk kasus khusus Khusus seperti itu Halo Masaru Halo Anton Ketemu lagi Tom Ketemu lagi Gimana ceritanya Sehat Gimana Apa kabar Baik Baik Kita lanjut cerita Yo Kita lanjut ceritanya Tentang Apa kemarin Habis dari gas lift Kita ceritakan Artificial Artificial leaf line Yang cukup populer Yaitu Yang namanya ISP Oh Oh pompa Ya electrical submersible pump Oke Di bahasa Indonesia kan Pompa Pompa bawah tanah elektrik Tapi Pompa listrik yang tenggelam Oke Pompa listrik yang ditenggelamkan Iya Itu kan Jadi konsep dasarnya dulu ya Konsep dasarnya dulu ISP itu adalah Sebuah pompa mekanikal Pompanya pompa sentrifugal Jadi pompa yang muter Yang dicelup ke dalam Harus tercelup di dalam Fluida dalam sumur Supaya Tidak panas Jadi ada Ada kayak Fluida dalam sumur itu Membantu coolingnya juga Oke Supaya Supaya pompanya awet Nanti Pompanya itu di ujung tuping kan Dari pompa itu Di luar tuping Kita Pasang kabel Kabel itu sampai Sampai ke Wellhead Sampai ke permukaan Kita sambungkan sama Listrik Jadi listriknya itu Dari permukaan Listrik tegangan Tegangan tertentu Masuk ke Dalam sumur Lewat kabel tadi itu Terus menjalankan Pompa Pompanya nendang Nendang fluidanya Ke Permukaan Itu namanya ISP Konsep dasarnya Kira-kira begitu Jadi Fluidanya gak berubah Kalau gas lift kemarin kan Fluidanya berubah Kita ringankan Kalau ini Kalau ini gak Fluidanya tidak berubah Hanya kita Berikan Dorongan Mekanika Jadi mekanik Jadi kita Push Jadi Jadi dia ada Piringannya Diputer Dalam pompa itu Jadi pompa itu Kalau Dibilang apa Satu stage Itu Bentuknya kayak Piringan gitu Yang stator itu Yang di luar Yang diam aja Terus di tengahnya Ada yang namanya Rotor Yang bergerak Di tengahnya ada Saff Ada kayak Batang pompa Terus muter bareng Terus Nyedot Kayak pompa Pompa-pompa air Yang di Di rumah Tapi bentuknya Silinder kan Mas Jadi Ya Bentuknya kayak Tuping Ya Nah Terus pertanyaannya Kan terus Apa lebihnya Apa kurangnya Iya Kenapa Mesti pakai Pompa Iya Nah Karena Karena Butuhnya Cuma listrik Jadi ISP Bisa Dipakai Untuk Satu sumur Saja Jadi Yang Bisa Dibayangkan Kalau misalnya Ada sumur Di bawah Jakarta Jadi ada Jakarta Di kepala sumurnya Itu Di daerah Mana Kata Kelaci Putra Daerah Perumahan Itu Di Di atas Itu Cuma Gaduh Gaduh Trafo Trafo Listrik Cuma Cuma Pipa Jadi Bahkan Untuk Di daerah Yang Seperti Itu Bisa Dipasang ISP Rentang Produksinya Bisa Tinggi Ada Yang Seribu Barrel Sampai Mau Berapa 15 Barrel 20 Barrel Juga bisa Nah ini Kesempatan Kalau ada Yang Dengerin Dengan Yang Perminyakan Yang Namanya Satu Barrel Itu Satu Gentong Satu Apa Namanya Satu Suka Lihat Satu Drum Oil Satu Barrel Satu Barrel Sekitar Seratus 49 Liter Jadi Kalau Kita Bilang 10.000 Barrel 10.000 Sehari Itu Kelebihannya Terus Karena Dia Pompa Mekanikal Efisiensinya Tinggi Tenggi Dibandingkan Gasly Kemarin Gasly Mengandalkan Campuran Gas Karena Gravitasi Karena Ringan Dia Tapi Kalau Ini Karena Kita Mekanikal Jadi Masing-masing Pompa Itu Bisa Nendangnya Jadi Efisiensinya Tinggi Oh Iya Betul Terus Bisa Dipakai Dimana-mana Termasuk Di offshore Di offshore Juga Sama Dengan Gasly Kemarin Termasuk Yang Yang Apa Yang Yang Nah Ada Ada Cerita Tau Aku pernah Nyalakan Gimana Di Sebuah Kerajaan Di timur Tengah Lapangannya Offshore Lapangannya Di tengah Laut Di lapangan Di bawah Permukaan Di bawah Permukaan Tanah Jadi Di dasar Di Reservoirnya Sana Kebetulan Reservoirnya Itu Reservoirnya Itu Lewat 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 Batas Negara Jadi Reservoirnya Itu Kayak Yang bagian Utara Punya Negara Lain Yang Kebetulan Berseberang Yang Selatan Punya Kerajaan Kerajaan Ini Sehingga Sehingga Istilahnya Apa Untuk Menyedot Minyak Paling Banyak Akhirnya Dibor Itu Sumur-sumur Di Perbatasan Itu Jadi Negara sana Ngebor Sumur Didekat Perbatasan Itu Negara sini Ngebor Sumur Supaya Ngedotnya Kencang Pasanglah ISP Jadi Ada Satu Deretan Sumur Di Perbatasan Antara Kedua Negara ini Dipasang ISP Yang Gede-gede Disedot Karena Geopolitik Karena Kita Kerajaan Ini Dan Negara Itu Pengen Dapat Sebanyak Banyak Reservoir Nyambung Sumur-sumur Yang Dipasang Pompa Ini Menjadi Sumur-sumur Prioritas Satu Tak Boleh Mati Kesedot Kesedot Kesemlah Sana Jadi ISP Juga Bisa Dipakai ISP Menjadi Salah Satu Kilihan Artificial Untuk Kasus Khusus 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 Karena Credible Pasti Karena Efisiensi Tinggi Dan Rate Bisa Tinggi Itu Pengalaman Kudio Kerajaan Ada Ini Masalah Temperatur Di Lesser Panas Gimana ISP Bisa Sekarang Dengan Metalurgi Yang Cukup Cukup Maju Bisa Tahan High Temperatur Juga Sampai Mungkin Berapa 400 Derajat Fahrenheit Oke Wah 400 Lumayan Tinggi Tapi Capable Metalurginya Si pompa Itu Bahan Material Untuk Membuat Pompa Itu Dan Mungkin Juga Kabelnya Plus Sambungan Sambungannya Kan Sekarang Sekarang Kalau tadi Kita bicara Lebihannya Kita harus Bicarakan Salah satu Yang utama Bisa Kebayangkan Pompa Itu Banyak Yang bergerak Ya Banyak Elemen Yang bergerak Kalau Banyak Elemen Bergerak Dibandingkan Gas lift Kemarin Yang Hanya Injeksi Gas Dan Tidak Ada Yang bergerak Ada Kemungkinan Si Si Mekanikal Dari Pompa Ini Bisa Bisa Fail Harus sering Di service Mas Nah Kalau Di ESP Ada Istilah Mean Time Between Failure Jadi Waktu Rata-rata Waktu Rata-rata Sebuah Pompa Itu Fail Jadi Kalau Anton Punya Lapangan Mau Masang Lima Masang Lima Sumur Lima Sumur Ngebor Lima Sumur Dipasang Lima Pompa Secara Bersamaan Itu Terus Bukan Berarti Kalau Waktu Waktu Gagalnya Terus Seri Enggak Jadi Kalau Misalnya Mean time Mean time Bidding Failurnya Tiga Tahun Misalnya Kita Pasang Lima Hari Ini Ya Secara Statistik Tiga Tahun Lagi Ada Kemungkinan Semur 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 Harus Diganti Bukan Bukan Lima Kali Tiga Atau Tiga Tahun Umurnya Enggak Tapi Secara Rata-rata Statistically Average Itu Salah Satu Kekurangannya Itu Nah Kalau Gagal Kalau Fail Ya Harus Didatangkan Rake Untuk Cabut Cabut Tubing Dan Teman-temannya Untuk Dimasukkan Pempa Baru Sehingga Dari Perhitungan Keekonomian Harus Dimasukin Masukin Jadi Main Time Setiap Tiga Tahun Misalnya Setiap Empat Tahun Kalau Gas Tadi Enggak Selama Gas Gas Itu Ada Ya Terus Bergerak Berjalan Terus Terus Kalau Misalnya Itu Mas Apa Namanya Kan Gas Pas Tidak Mungkin Satu Fasa Pasti Dia Ada Minyak Ada Gas Terus Kalau Masalah Pasir Itu Dua Masalah Yang Cukup Besar Di ESP Itu Adalah Masalah Kepasiran Produksi Pasir Dan Masalah High Gas Oil Ratio Jadi Banyak Gas Yang Lepas Dari Fluida Reservoir Atau Datangnya Sudah Dengan Gas Di Dalam Pompa Karena Mechanical Bisa Terjadi Lock Karena Mechanical Dia Maunya Melusia Jadi Terjadi Lock Tapi Itu Sudah Bisa Maksudnya Ada Beberapa Teknologi Misalnya Kalau Masalah Pasir Ya Rotor Yang Bergerak Di Dalam Itu Dikasih Yang Sand Resistif Yang Tahan Pasir Banyak Untuk Bikin Gak Bisa Tapi Semua Bergerakan Mechanical Jadi Bisa Terus Terpaja Atau Pasir Numpuk Di Dalam Situ Ya Gak Bergerak Mampet Kalau Gas Ada Yang Namanya Gas Gas Separator Gas Gas Handle Yang Bisa Dipasang Suatu Alat Yang Bisa Seperti Mencoba Memisahkan Gas Keluar Dari Pompa Supaya Yang Dipompa Itu Minyak Minyak Sama Air Itu ESP Kira-kira Secara Singkat Begitu Pengalaman Kalau Ini Mas Masalah Biaya Apple To Apple Sama Gas Liff Mahal Mana Mas Anggap Semua yang Sama Tapi Musih Pilih Gas Liff Sama Pompa Misalnya Operating Operating Costnya Mahalan ESP Oke Tapi Kalau Dia Proyek Satu Sumur Capital Costnya Lebih Murah ESP Karena Si Gas Liff Kemarin Kita Perlu Kompresor Kompresor Kalau Kita Beli Kompresor Kita Beli Gas Atau Kita Dari Sumber Gas Dekat Situ Kita Kompres Untuk Satu Sumur Aja Mahal Sekali Sehingga Keeconomian Kalau Membandingkan Artificial ESP Dengan Artificial Gas Liff Harus Hati-hati Harus Memasukkan Apa yang Mau dibandingkan Tapi Kalau Operating Cost Lebih Murah Gas Liff Persumurnya Karena Kalau ESP Ada Biaya Listrik Kalau Gas Liff Hanya Biaya Meng Kompres Gas 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 Dari Tekanan Sama Aja Diesel Sama Aja Kek generator Bisa Kompresor Yang Gas Gas Driven Juga Bisa Banyak Teman-teman Yang Kertarik Dengan Kekonomian Minyak Dan Gas Bumi Kan Atau Kekonomian Project Misalnya Nah Kalau Sampai Ke Artificial Liff Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Tidak Bisa Dibandingkan Begitu Saja Betul Wah Normalisasi Tampai Aku Kebetulan Karena orang Produksi Produksi Engineering Jadi Artificial Liff Ya Hampir Makanan Sehari-hari Karena Sumur-sumur Atau Reservor Reservor Yang kita Temukan Sudah Secur Kanannya Sudah 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 Dibutuhkan Pengangkatan Buat Nah Itu untuk Adik-adik Mahasiswa Yang Pengen Apa Namanya Mendalami Produksi Engineering Silahkan Stay Tune Di Dongen Perminyakan Ya Memberikan Banyak Insight Betul Insight Yang tidak Diajarkan Di sekolah Mungkin Yang tidak Diajarkan Di sekolah Adalah Pengalaman Pengalaman Pribadi Pendongeng Anton Sama Pendong Adik Kan Tapi Jangan Salah Bukan Buat Mahasiswa Juga Buat Yang Sudah Berkat Di Perminyakan Butuh Insight Juga Sama Oke Terima kasih Jangan Lupa Like And Subscribe Kawan-kawan Semua Kita Pengen 500 Nih Subscriber 500 Nanti kita Kita Sebarluaskan Kita Tingkatkan Marketingnya Demi Siap Oke Terima kasih Mas Heru Terima kasih Sampai ketemu Sampai jumpa lagi Bajam Bajam Sampai jumpa lagi 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 selamat menikmati